Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita buat ide bisnis lagi nih ya Ide bisnis untuk bulan puasa bisa, untuk hari-hari biasa juga bisa ya Nah hari ini kita buat apa ya, kita buat geco Nah, geco toge tauco Nah, sekarang saya ada di kebun, ini lagi nyari ini ya Nyari untuk bahan untuk membungkusnya itu daun pisang-pisangan Nah, kita cari daun pisang-pisangnya dulu ya Nah, ini daun pisang-pisangan ya, daun pisang-pisangan Dan daun yang biasa untuk dipakai bungkus geco ya Geco bukan kejo, geco, nah daun pisang-pisangan Kalau itu daun pisang, beda Kalau ini daun pisang-pisangan Oke teman-teman, ini kita ambil aja ya daun pisang-pisangnya Kita kadek aja nih langsung Oke teman-teman, bahan untuk membuat geco ini Yaitu nih bahan utamanya adalah toge dan tauco Nih ya, bahan utamanya toge dan tauco Untuk pelengkapnya, ini ada mie kuning Mie kuning yang suka ada di buikin baso itu ya Mie kuning, ini 1 kilo Dan togenya ini cuma setengah kilo ya Untuk bumbu kuahnya, ini ada tauco Terus ada oncom Oncom 2 geblek oncom ya Oncom kalau dalam bahasa Indonesia-nya apa ya Oncom nih oncom, pokoknya oncom kayak gini ya Nggak tahu apa nama lainnya Terus ini ada daun bawang Daun bawang dan ini ada bawang putih 4 siung Bawang merah 4 siung, cabai 2 1 sendok garam 1 sendok mincin atau penyedap Gulam pasir 2 sendok makan Terakhir ini ada kecap manis Nah teman-teman, ini bawang merah, bawang putih diiris halus Terus cabainya diiris kasar Dan ini daun bawang juga diiris kasar ya Daun bawangnya secukupnya aja Lebih banyak lebih enak Nah untuk oncom Ini oncomnya kita Bejek-bejek dulu ya Kita hancurin kayak gini nih Nah, dihancurin aja pakai garpu Dibejek-bejek Atau kalau nggak pakai garpu, pakai tangan juga dirames gini Hancur nih Tuh, kayak gini ya Nah, oncomnya dirames dulu Dihancurin Tapi jangan terlalu hancur banget Nah, kayak gini aja Nanti diaduk-aduk juga Hancur sendiri ya Oke teman-teman, kayak gini aja Oh iya teman-teman Ini ada yang lupa nih Tahu kuning ya Tahu kuning nanti kita goreng dulu Tahu kuning secukupnya aja ya Nah, sekarang ini bumbunya kita tumis dulu ya Kita tumis bawang merah sama bawang putih Cabainya nanti belakangan ya Nah, bawang merah, bawang putih Oke, ini kita tumis sampai tercium wangi ya Nah, kita aduk-aduk terus Aduk terus sampai tercium wangi Nah, teman-teman Kalau sudah ditumis Oncom sama cabainya Terus kita kasih air Ini air 1 liter ya 1 liter atau 1 gayung Nah, kita kasih air 1 gayung Terus kita masukin Ini tauco-nya ya Tauco-nya kita masukin Tauco-nya Terus kita Ini ya Kita rabus Oke, kita masukin semua Terus ini daun bawangnya Daun bawangnya nanti ya Nah, ini kita aduk sebentar Terus ya Terus kita kasih garam 1 sendok makan Dan ini micin Atau penyedap rasa 1 sendok makan Dan gula pasir 2 sendok makan ya 1 2 sendok makan Nah, kita kasih kecap Kasih kecap sedikit aja ya Sedikit Nah, syarat aja Biar warnanya agak Kecoklatan Terus daun bawangnya ini Kita masukin aja semua Oke, teman-teman Ini kita tunggu Kita aduk sebentar Kita tunggu Sampai mendidih ya Sampai gak golak Sampai gak golotrok Nah, teman-teman Kalau sudah gak golotrok ya Sudah mendidih seperti ini Kita tunggu sampai 10 menit ya Kalau sudah 10 menit Langsung aja matikan dan angkat Nah, teman-teman Ini sudah 10 menit ya Kalau sudah 10 menit kini Oke, kita matikan aja Apinya ya Berarti ini kuah Geco-nya sudah jadi Tuh, lihat Wow, harum mantep Gujamin ya Mantap pokoknya tuh Lihat Wow Oke, teman-teman Sekarang kita siapkan Ini teplon ya Biasanya kalau masak Geco itu pakai wajan tembaga Tembaga Tapi karena saya gak ada Wajan tembaganya Saya pakai teplon aja ya Nah, teman-teman Kita kasih air secukupnya ya Secukupnya aja Nah, kira-kira ini 400 ml lah Sudah panas nih airnya ya Kayak gini Jangan terlalu mendidih banget Oke, ini kita ambil sacomot Sejumput ya Sacomot Nah, sacomot mie Terus ini togenya juga sama Sacomot Kayak gini Nah, sacomot-sacomot ya Ini paket 10 ribu segini Oke, teman-teman Jadi gak usah sampai mendidih banget ya airnya Kita masak aja sebentar Yang penting ini kan mie nya sudah mateng Nah, togenya juga jangan sampai terlalu mateng Nah, teman-teman Kayak gini aja terus ya Jangan sampai terlalu mateng nih Jadi jangan sampai mendidih banget airnya ya Kayak gini aja tuh Ibaratkan direndam tapi Direndam pakai air panas Tapi panasnya harus Benar-benar panas ya Nah, kayak gini ya teman-teman Oke, teman-teman Kira-kira berapa menit ya 5 menit ya 5 menit aja nih Direndam dengan air mendidih Nah, ini kita angkat aja Kita angkat Kita saring Jangan sampai ke bawah airnya ya Nah, ini kita saring saja Terus Nah, teman-teman kita angkat ya Lalu kita siapkan ini daun ini ya Daun pisang-pisang Daun pisang-pisangan nih Terus 2 lembar sama yang kecil Nah, seperti ini ya Bungkusnya Dipegang aja kayak gini Oke, teman-teman Ini mie togenya kita masukin ke sini ya Kita taruh di sini Terus kita kasih irisan tahu ya Tahunya ini digoreng dulu Digoreng jangan sampai terlalu kering gorengnya Oke, teman-teman Disik-srik aja kayak gini ya Diiris tahunya Gak usah satu nih sepotong ya Sepotong aja tahunya Oke, teman-teman Nih tahunya syarat aja Kayak gini Lalu kita kasih bumbu geco sekarang Kita kasih bumbu geco Wah, ini bumbunya wangi banget Pokoknya teman-teman silahkan coba di rumah Kalau kurang garam kurang gurih Tambahin aja Sasa sama gula garamnya ya Oke, teman-teman Kita kasih 2 sendok aja ya 2 sendok bumbu geco nih Nah, oke teman-teman Cukup Wow, mantap tuh Lihat ya Oke, ini kita langsung aja bungkus ya Kita langsung bungkus kayak gini Oh, diramas aja bungkusnya ya teman-teman Jangan sampai bocor yang penting ya Nah, kayak gini Nah, teman-teman Tinggal diikat aja Diikat Ini ada Bambu tali ya Ini bambu tali nih Tinggal diikat Pakai bambu tali Oke, teman-teman Kayak gini aja nih Nih, 10 ribu rupiah Oke, ini untuk atasnya Kita potong nih Kita potong ya Nah, biar cantik Oke, teman-teman Kayak gini ya tuh Hasilnya Teman-teman Seperti ini ya hasilnya Tuh, lihat Oh, cantik banget nih Saya bikin 2 tuh Nih, harga daerah saya 10 ribu rupiah Satu bungkus Pakai daun pisang-pisangan Daun apa sih Teman-teman Lupa lagi Oke, teman-teman Sebenernya Mee-nya itu Ini udah matang ya Sama togenya juga Nggak usah turun matang Jadi cukup Direndam dengan air panas Agak mendidih aja Ini semuanya udah Udah matang Dan udah Pasti enak Oke, teman-teman Kita coba nih ya Kita makan Kita makan Kita buka ya Nah, jadi mukanya gampang ya Ini cuma di ini aja nih Cuma diikat sekali ya Tuh, udah Langsung gue buka Oke, teman-teman Wow, mantap Lihat nih Geco Toge tauco Nah, bisa ditambah kecap lagi Kalau yang suka kecap ya Kalau nggak suka kecap Nggak usah dikecapin lagi Oke, teman-teman Wow, mantep banget nih 10 ribu rupiah nih Dijamin kenyang ya Sacomot-sacomot Duh, mie sacomot Toge sacomot Nih, teman-teman Kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Wuh, mantep Wangi ini wangi tauco-nya Khas banget ya Khas geco nih Oke, Bismillahirrohmanirrohim Mantep Yummy Enak banget Cocok banget Untuk ide bisnis belum puasa Untuk ide bisnis harian ya Nih, kita jualan Geco aja udah untung banget Untung banyak ya Mm, 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 mm Mm, mm, mm! Terima kasih telah menonton!